Yang pertama, pelakunya ternyata kan memang sudah beberapa kali mengirimkan surat ya. Termasuk surat kepada Kapolda Metro Jaya pada tahun 2022. Bahkan pada surat itu, dia juga sudah melakukan pengancaman, akan melakukan penembahan. Dalam sebuah surat yang mungkin media juga sudah dapat. Itu ada semacam ancaman bahwa akan mencari senjata api untuk menembak tokoh-tokoh nasional. Artinya memang pelaku ini tampaknya memang ada gangguan kejiwaan. Termasuk ketika dia melakukan perusakan di DPRD Lampung. Dan pernah juga dihukum penjara kalau tidak salah 3 atau 4 bulan. Problemnya berarti memang pada pengawasan ya. Setelah dia berkasus, ternyata dari pihak keluarganya sendiri, keluarga pelaku maksudnya, si M ini. Maupun juga dari masyarakat, ternyata tidak melakukan pengawasan atau bimbingan atau penerimaan sosial terhadap si pelaku ini. Sehingga yang awalnya dia melakukan perusakan hanya di Lampung, merusak kaca DPRD Lampung, menjadi melebar sampai Jakarta. Bahkan bisa mencari airsoft gun. Terima kasih telah menonton!